Ya peminis, ribuan warga memadati alun-alun Pandegelang Banten menyaksikan pertandingan Indonesia versus Uzbekistan maksud kami. Meski kalah, namun warga Pandegelang mengaku senang dengan adanya nonton bareng karena bisa mempererat tali silaturahmi. Ribuan warga Pandegelang tumpah ruah di alun-alun Pandegelang Banten. Nonton bareng semifinal Indonesia versus Uzbekistan pada laga AFC U23 ASEAN Cup 2024 di Doha, Qatar, Senin malam. Nobar yang digelar Pemkap Pandegelang ini cukup menarik perhatian warga. Masyarakat dari berbagai wilayah memadati kawasan alun-alun. Bersama rakyat, orang desa, orang yang kumpul di alun-alun Pandegelang. Bersama rakyat, orang lain adalah ikhlas bersamaan. Tapi kalau kita lihat banyak sekali, ya lebih banyak. Rizky Rido, dia berusaha. Ini juga, orang yang kumpul di alun-alun. Banyaknya adalah anak-anak muda. Keluarga sama mereka begitu. Terus sekali, terhadap beberapa rakyat. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain Usai Rizky Rido pada menit ke-84 di Ganjar Kartu Merah. Dua gol Serigala Putih tercipta melalui aksi Hussain Norcaif pada menit ke-68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan pada menit ke-86. Lebih kebanyakan kecewanya sih ya, terutama ke wasif lah. Tadi kan sempat masuk gitu. Emang dari segi parnya juga emang antara opsi antara jirah sih. Cewa juga sih, Indonesia nggak masuk. Tapi dari satu sisi, alhamdulillahnya Indonesia bisa memperebutkan. Meski Garuda Muda Indonesia belum berhasil mencapai partai final AFC U23 ASEAN Cup 2024, namun peluang Indonesia untuk menembus Olimpiade Paris 2024 masih bisa didapat melalui perebutan tempat ketiga. Dari Bandegelang, Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan.